Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan Headline News Metro TV, saya Marcelina Tumundo. Bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan sempat menyinggung proyek strategis nasional yang rawan menjadi titipan jika tidak dikelola secara transparan. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud proyek strategis nasional rentan titipan? Apakah selama ini ada kepentingan selain untuk rakyat dalam proyek-proyek yang berstatus proyek strategis nasional? Berikut ulasannya. Yang dimaksud Pak Anies itu kan PSN sebagai fast track ya istilahnya atau jalur cepat dimana ada beberapa keistimewaan dari segi regulasi maupun perencanaan yang memudahkan pemerintah melaksanakan kegiatan pembangunan. Jadi prinsip pertama bagi Pak Anies itu bagus selama syarat-syaratnya terpenuhi gitu. Syarat pertama adalah apakah dia dilaksanakan perencanaannya melalui pertimbangan akademik atau intelektual? Saintifiknya seperti apa? Yang kedua apakah dia dilakukan memang ada konsultasi publik sejak mulai dari perencanaan sampai kemudian penetapan lokasi, eksekusi pembangunan dan seterusnya. Kemudian juga evaluasi dari hasil itu. Karena kalau dari aturan kan memang PSN itu adalah proyek yang dianggap memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan sejahteraan masyarakat. Bekutipannya seperti itu. Nah jadi pertanyaan ini penting dijawab supaya memang PSN itu betul-betul sesuai dengan tujuan dari awalnya. Keistimewaan-keistimewaan yang diberikan itu tidak boleh satu menghalangi hak masyarakat untuk mempersoalkan itu, memediasikan, menegosiasikan pilihan-pilihan kebijakan dari pemerintah itu. Kedua, dia dilakukan secara transparan, jadi memang ada pelibatan masyarakat mulai dari perencanaan sekali lagi sampai ke eksekusinya. Juga evaluasi dari pelaksanaannya itu. Kalau sudah ada jalan tol, bagaimana masyarakat sekitar itu mendapat manfaat? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh Pak Anies ya gitu. Baik, Pak Joko tanggap? Sifat mendesak ini juga harus dijelaskan gitu Mbak. Jadi mendesak ini yang memungkinkan pemerintah mengambil diskresi itu kan sangat sepihak dan butuh argumentasi dan penjelasan yang lebih masuk akal. Pertama tentu apa yang disampaikan Pak Anies itu kan kita anggap aja sebagai masukan, kritik, begitu ya Mbak ya, bahwa yang namanya masukan kritik tentu kita terima. Tetapi baiknya Mbak, yang namanya masukan dan kritik Pak Anies kan menyampaikan, rawan titipan, bahwa Presiden menegaskan ya kalau yang rawan titipan itu yang mana. Jadi tidak hanya sekedar persepsi, asumsi, kemudian dijadikan sebagai sebuah framing. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua tentu segala hal Mbak yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, apalagi program dan proyek strategis nasional, tentu itu melalui berbagai pembahasan, studi, kajian, dan dalam mengambil keputusan tentu juga bukan keputusan yang asal-asalan gitu. Tentu mempertimbangkan berbagai masukan. Terkait dengan program atau proyek strategis nasional, namanya juga strategis begitu Mbak. Kita lihat saja dari apa yang sudah diputuskan hari ini, apakah itu memiliki dampak kepada masyarakat. Saya ingin ambilkan contoh Mbak, misalnya proyek strategis nasional tentang pembangunan tol Transjawa atau tol Transjawa dan tol Trans Sumatra. Bagaimana tol Trans Sumatra ini sekarang dampaknya mengalami dampak bagi masyarakat, bagi lingkungan yang ada yang dilewati oleh tol tersebut. Misalnya di Sumatra, ketika pandemi COVID daerah-daerah lain itu drop turun, tapi pertumbuhannya tetap tumbuh. Yang kedua misalnya saya ambilkan contoh program proyek strategis nasional kawasan industri di Maluku Utara. Kalau kita lihat ketika proyek ini diputuskan, sekarang dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara. Nah, ingat pertumbuhan ekonomi mereka luar biasa dibandingkan daerah-daerah lain. Tahun ini hampir 23, hampir 27 persen pertumbuhan ekonominya. Artinya apa? Proyek strategis nasional itu bukan sesuatu yang diputuskan salah-salah, tetapi ini memang betul-betul memalui segalbagai kajian dan berdampak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!